Intro Memirsa kita awali berita yang pertama Sebanyak 191 anak di Kabupaten Bojonekoro mengajukan dispensasi kawin atau diska di pengadilan agama setempat Mirisnya dari jumlah tersebut 29 diantaranya sudah dalam keadaan hamil terlebih dahulu Pernikahan dini masih menjadi fenomena memprihatinkan yang terjadi di Kabupaten Bojonekoro Dari data pengadilan agama setempat mulai Januari hingga Juni 2024 tercatat ada sebanyak 191 perkara dispensasi kawin atau diska yang diajukan Mirisnya, permohonan diska didasari berbagai macam faktor diantaranya mulai dari menghindari zina sudah dalam keadaan hamil di luar nikah faktor ekonomi dan sudah melakukan zina namun tidak sampai hamil Rata-rata anak yang mengajukan dispensasi kawin dari latar belakang pendidikan mulai dari SD dan SMP sederajat Panitera pengadilan agama Bojonekoro Soli Kinjami mengatakan hingga bulan ke-6 tahun 2024 ada sebanyak 191 warga yang mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama setempat Di antaranya 147 orang tua takut anaknya melampaui batas melakukan perbuatan zina hingga langsung dinikahkan Kemudian 29 mengajukan diska lantaran sudah dalam keadaan hamil terlebih dahulu akibat pergaulan bebas 7 perkara diajukan sudah melakukan perbuatan zina namun tidak sampai melampaui batas hingga hamil serta delapan lainnya faktor budaya yang langsung menikahkan saat sudah lulus SMP sederajat ataupun lulus SMA Soli Kinjami menegaskan jika pihaknya mengabulkan permohonan dispensasi kawin atas dasar mempertimbangkan asas kemanfaatan yang lebih besar terutama bagi yang sudah terlanjur melakukan perzinaan bahkan melampaui batas hingga sudah hamil meskipun dalam peraturan yang ada syarat batas minimal pengajuan nikah berusia 19 tahun Tingginya angka pernikahan dini di Bojonegoro akibat dari permasalahan pendidikan yang rendah serta faktor kemiskinan yang hingga saat ini juga menjadi penyebab utama sisi lain tingginya angka perceraian di Bojonegoro Di Bojonegoro, di pengadilan agama yang mengajukan dispensasi kawin sudah ada berapa orang? Jadi data yang masuk di pengadilan agama per 1 Juni 2024 ini ada 191 perkara pernikahan anak yang kita kenal di publik adalah perkara dispensasi nikah karena hasil daripada dispensasi nikah itu adalah terjadi pernikahan anak anak yang masih di bawah Mereka melakukan mengajukan disika itu dengan berbagai alasan jadi alasan yang terbesar itu memang ketakutan orang tua di dalam melihat anaknya itu yang sudah susah untuk dipisahkan ada 147 perkara dispensasi nikah yang disebabkan karena alasan orang tua itu untuk menghindari berbuat zina itu kemudian memang juga ada alasan menisahnya karena dia sudah hamil lebih dahulu sehingga untuk menjaga status anak yang yang hasil pergaulan bebas itu maka ini ada alasan menisah untuk memajukan dispensasi nikah nah ini jumlahnya ada 29 wilayah di Bojonekoro yang menyumbang tingginya angka dispensasi kawin meliputi kecamatan Tambak Rejo dan kecamatan Kedung Adem Edo Jodi Aldian JTV Bojonekoro